Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek mengenai MOSFET khususnya kanal N di sini saya coba dengan MOSFET IRF540 terbaca kah kalian bisa menggunakan MOSFET apa saja mudah-mudahan dengan percobaan ini kalian dapat lebih memahami apa itu MOSFET dan ini pinnya GDS akan saya coba dengan beban bab 12 volt 10 Watt Oke saya solder dahulu salah satu kaki balb ke kaki D MOSFET Oke kita lihat rangkaian simpelnya MOSFET nya ini bila kalian ingin mencoba bisa menggunakan tipe apa saja yang penting kanal N dan saya ingin mengetahui tegangan VDS pada saat MOSFET on yaitu dengan cara mengukur tegangan pada balb Oke kita praktek karena saya ingin membuat saklar pada motor maka pada percobaan ini saya menggunakan tegangan 12 volt aki kita lihat dahulu tegangan akhirnya terbaca sekitar 13,8 volt lalu ujung balb mendapat positif aki dan negatif aki ke pin S MOSFET kita cek dahulu Oke sudah benar untuk menyalakan saya pegang dahulu positif aki saya pegang kalian perhatikan saya perbesar dahulu Oke saya pegang positif aki lalu saya pegang lalu saya sentuh gate MOSFET wow terang lalu saya coba matikan dengan cara menyentuh pertama yang saya sentuh kaki negatif aki lalu gate saya sentuh off-off mantap Oke akan saya ukur besar arus sudah siap saya akan nyalakan lagi saya sentuh positif aki lalu sentuh kaki gate dan arus terbaca sekitar 700 mAh saya kira mantap oke saya matikan lagi dengan cara menyentuh gate terhadap ground kemudian saya ukur tegangan balbnya untuk mengetahui besarnya tegangan VDS MOSFET pada saat on sudah siap akan saya nyalakan lagi sudah tegangan balb terbaca sekitar 12 volt jadi tegangan VDS sekitar 13,8 dikurang 12,6 sekitar 1,2 volt lumayan besar Oke dengan fungsi ini mungkin kalian ada ide untuk membuat apa sekian praktek saya kali ini terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati